Intro Masa pendaftaran mahasiswa baru melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi atau yang lebih dikenal dengan SNMPTN telah dimulai. SNMPTN merupakan pola seleksi nasional berdasarkan penjaringan prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapor dan prestasi-prestasi lainnya. Bagi Anda para siswa, baik itu dari SMA, SMK, MA, atau MAK, ini dapat melakukan pendaftaran secara online, di mana pihak sekolah terlebih dahulu melakukan pengisian pangkalan data sekolah dan siswa atau yang lebih dikenal dengan sebutan PDSS. Nah, sebelum kita mulai melakukan pengisian PDSS ini, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu mengenai apa itu PDSS. Perlu disampaikan bahwa PDSS, pangkalan data sekolah dan siswa, adalah satu sistem yang mencatat semua prestasi siswa yang dihitung dari semester 1 sampai dengan semester 5 yang wajib dimasukkan atau diisikan oleh sekolah apabila siswa dari sekolah itu ingin mengikuti SNMPTN. PDSS sudah kita lakukan sejak 3 tahun terakhir. Diharapkan dengan mengisi PDSS, perguruan tinggi bisa memilih dengan tepat siswa yang akan memilih program-program studi di masing-masing PTN oleh karena data prestasi akademiknya direkort dengan lengkap dan baik. Wah, ternyata PDSS itu adalah basis data yang berisikan rekam jejak sekolah dan prestasi akademik siswanya, di mana semua nilai rapor sesuai kurikulum sejak kelas 10 akan dimasukkan ke dalam PDSS ini. Lalu, bagaimana jika sekolah mengalami kesulitan dalam mengakses internet? Pengisian PDSS pada dasarnya dilakukan secara online. Namun demikian apabila sekolah khususnya di sekolah-sekolah dari remote area, sebut saja di wilayah-wilayah Indonesia di bagian timur, apabila kesulitan, pertama-tama bukan dengan meminta melaksanakannya secara offline, tapi pertama-tama adalah bekerjasama dengan Plaza Telkom. Karena Panitia Nasional sudah mendapat jaminan dari PT Telkom dapat membantu sekolah-sekolah di remote area itu untuk membantu melayani pengisiannya secara online. Apabila kemudian ternyata upaya-upaya itu sudah dilakukan, masih juga belum bisa secara online, maka sekolah silahkan datang ke perguruan tinggi terdekat di mana sekolah itu berada. Perlu diketahui bahwa sekarang ini di semua provinsi sudah ada perguruan tinggi negeri, jadi silahkan sekolah datang ke perguruan tinggi negeri untuk meminta bantuan. Bantuan yang bisa diberikan terdiri dari dua. Satu, pendaptaran secara online atau pengisian secara online, yang kedua, bisa secara offline. Jadi offline adalah pilihan terakhir yang bisa diberikan kepada sekolah, khususnya di sekolah-sekolah di remote area. Terus, hal penting apa saja yang harus diperhatikan dalam pengisian PDSS ini? Pengisian PDSS sepanjang sekolah, apakah itu operator, apakah itu guru BP, apakah itu kepala sekolah, memahami dengan tepat semua aturan mainnya sesungguhnya bukan sesuatu yang sulit. Oleh karena itu, langkah pertama adalah agar membaca dengan seksama, dengan lengkap, dengan cermat semua aturan mainnya. Pengisian PDSS pertama-tama adalah tugas sekolah. Tugas sekolah, setelah sekolah selesai, di upload, datanya sampai kepada panitia, panitia nanti kemudian memberikan password, langkah berikutnya adalah tinggal langkah siswa. Nah kemudian yang kedua, setelah memahami, silahkan masuk. Jadi langkah pertamanya adalah kepala sekolah login ke dalam laman SNMPTN, menggunakan password yang sudah dimiliki. Apabila kepala sekolah atau sekolah lupa dengan password yang sudah dimiliki, kami juga sudah menyediakan menu di mana sekolah bisa meng-upload atau mengirimkan surat keputusan pengangkatan kepala sekolah yang menjelaskan siapa kepala sekolah yang berhak memperoleh password baru dari panitia. Nah apabila password baru sudah diberikan atau sudah diperoleh, silahkan langsung login. Login, login kemudian dilihat dengan seksama data-data apa saja yang harus diisikan. Data pokoknya adalah tentu saja data sekolah. Apakah itu nama kepala sekolah, pendirian, masa berlaku, kemudian akreditasi dan sebagainya. Baru setelah identitas sekolah selesai, langkah berikutnya adalah dengan memasukkan data prestasi siswa. Nah untuk membantu ini, sebetulnya kami juga sudah siapkan menu, yaitu menu untuk upload. Jadi di dalam dalam laman kita salah satu menu-nya adalah dengan mendownload atau mengunduh itu format pengisian data. Bentuknya XL tapi sudah dengan format khusus. Silahkan sekolah sebelum mengupload, mengisi dahulu dengan format yang sudah disiapkan, seluruh nama siswa, seluruh nilai atau hasil prestasi belajarnya dari semester 1 sampai dengan semester 5. Kecuali bagi sekolah-sekolah yang sejak tahun lalu sudah mengisi baik semester 1-nya, semester 2, 3, 4 tinggal mengisi semester terakhirnya. Setelah menggunakan format itu diperiksa secara benar, rapih, begitu, baru di-upload. Ini adalah cara yang paling mudah dibandingkan dengan secara online mengisi satu persatu. Nah langkah berikutnya setelah dianggap lengkap, diperiksa kembali, baru nanti di-upload ke dalam laman panitia. Nah setelah itu panitia akan memberikan password. Password ini sekali lagi mohon disampaikan kepada siswa secara terbatas. Jangan sampai satu siswa mengetahui pin atau password siswa yang lain untuk menghindari disalahgunakannya atau dimasukkannya data yang sama sekali bukan data sebenarnya milik siswa. Nah langkah berikutnya adalah atau langkah kedua adalah sekarang siswa tinggal memeriksa apakah data yang sudah diisikan di dalam PDSS oleh sekolah itu lengkap dan benar. Apabila siswa mengetahui bahwa ada data yang kurang, ada yang keliru sebut saja misalnya nilai matematikanya semula sembilan tapi disitu tercatat sepuluh. Nah siswa harus agar lapor kepada kepala sekolah untuk memastikan bahwa ada perubahan atau sudah dilakukan pengeditan. Demikian juga kalau nilainya rendah. Sebut saja seharusnya nilai matematikanya sembilan tapi tercantumnya enam. Siswa tentu saja harus lapor. Nah apabila sudah diperbaiki oleh sekolah siswa kemudian nanti tinggal memilih. Katakanlah semua datanya sudah benar, siswa tinggal klik. Klik yang diberikan oleh siswa itu mengartikan siswa setuju dan bertanggung jawab penuh terhadap semua data yang sudah diisikan. Nah artinya kewajiban atau tanggung jawab sekolah sekarang beralih. Dari semula di sekolah menjadi tanggung jawabnya ada pada siswa. Dengan demikian kalau kemudian nanti kata-kata siswa diterima di perguruan tinggi negeri pilihan kemudian dilakukan verifikasi ternyata datanya beda maka sekolah tidak dapat disalahkan. Siswalah harus bertanggung jawab sendiri. Nah setelah klik sesuai artinya langkah berikutnya adalah siswa memilih PTN dan prodinya. Perlu diketahui bahwa sebagaimana tahun-tahun lalu ketentuan untuk tahun ini tidak berubah siswa sebanyak-banyaknya boleh memilih dua PTN di masing-masing PTN maksimum memilih dua prodi dengan catatan jumlah prodinya bukan menjadi empat tapi menjadi tiga. Nah bagi mereka yang sekolahnya kebetulan di lingkungan kota kabupaten di Provinsi Jawa Barat perlu diketahui bahwa pilihan prodi dan PTN-nya sekurang-kurangnya satu harus berada di Provinsi Jawa Barat. Sebut saja sekurang-kurangnya harus memilih UNPAD sekurang-kurangnya harus memilih IPB sekurang-kurangnya harus memilih WIN Bandung sekurang-kurangnya harus memilih ITB atau Institut Pertanian Bogor. Nah tapi kalau memilih dua-duanya boleh saja tapi memilih dua-duanya di luar tidak boleh. Sebagai contoh misalnya memilih UGM dan UNDIP itu sama sekali tidak dibolehkan. Tapi kalau memilih ITB dan UNPAD diperbolehkan. Nah tidak sulit bukan? Tapi tunggu dulu. Mudahnya pengisian PDSS bukan berarti Anda boleh mengisinya secara sembarangan. Teliti dan cermatlah dalam pengisian data agar tidak terjadi kesalahan yang tidak diinginkan. Pasalnya panitia akan memberikan sanksi kepada pihak sekolah maupun siswa jika kedapatan melakukan kecurangan. Jumlah sekolah yang diindikasikan secara sengaja mengisi data dengan tidak benar atau katakanlah memanipulasi data untuk tahun 2014 dapat dikatakan tidak ada. Ini kondisi berbeda dengan tahun 2013. Nah namun demikian tidak berarti untuk tahun 2015 kita mengenyambingkan kemungkinan itu. Oleh karena itu kami selalu mengatakan bahwa sekolah harus mengisi PDSS dengan benar, dengan lengkap. Kemudian siswa harus memverifikasinya juga dengan tepat. Dan kalau itu sudah dilakukan kemudian tanggung jawabnya kita beralih dari sekolah menjadi kesiswa siswa bertanggung jawab sendiri. Apabila kemudian siswa diterima kemudian dilakukan verifikasi maka terdapat dua kemungkinan. Kemungkinan pertama sanksi diberikan hanya kepada siswanya dalam bentuk misalnya pembatalan kelulusan. Tapi kalau ternyata kami ketahui ini menimpa beberapa siswa sebut saja masif dan terstruktur, sistematis maka bukan tidak mungkin sebagaimana tahun 2013 sanksinya itu dijatuhkan kepada sekolah. Sekolah tahun berikutnya tidak diberikan kesempatan untuk mengisi PDSS. Ini artinya kerugiannya tidak saja terjadi pada siswa tahun berjalan tapi pada adik angkatannya. Walaupun untuk tahun 2014 kejadian seperti ini berhasil diminimalisir dengan cara tadi sekolah mengajukan permohonan kemudian kami lakukan pemeriksaan dan ada kepala sekolah yang sampai harus dipindahkan. Nah sudah jelas kan mengenai pengertian PDSS? Jika masih ada kesulitan terkait dengan pengisian PDSS maupun terkait dengan pendaftaran SNMPTN 2015 ini silahkan hubungi PTN terdekat untuk mendapatkan informasi yang tepat. Untuk dicatat oleh tiap sekolah bahwa kalau sekolah menghalang maksulitan dalam pengisian PDSS pertama-tama sekolah dapat menghubungi PTN terdekat. Yang kedua ada call center. Yang ketiga ada halo. Kemudian tentu saja saluran-saluran lain yang dimungkinkan oleh sekolah yang paling dekat. Jadi jangan mencari informasi atau penyelesaian masalah di luar sumber-sumber resmi panitia. Terkait dengan SNMPTN ini yang perlu disampaikan oleh kami kepada siswa adalah bahwa akhir-akhir ini beredar informasi bahwa ada seseorang, ada sekelompok orang yang mendatangi sekolah-sekolah tertentu dan mengiming-imingi. Mengiming-imingi siswa terbaik dari sekolah-sekolah itu bisa diterima di perguruan tinggi dengan cara-cara yang tidak sehat. Nah kami ingin mengingatkan bahwa panitia tidak satu pun panitia resmi baik di tingkat nasional maupun di tingkat perguruan tinggi yang ditugasi untuk mengumpulkan secara khusus siswa-siswa terbaik dari masing-masing sekolah itu. Apalagi kemudian dengan mengiming-imingi bisa diterima di PTN pilihan dan dengan syarat-syarat tertentu sebut saja misalnya dengan membayar tertentu. Tidak ada lagi yang seperti itu tidak boleh dipercayai bahkan kalau mendengar atau ada orang yang seperti itu jangan ragu-ragu segera laporkan kepada pihak berwajib kalau perlu dipoto begitu sehingga bisa segera diselesaikan. Tahun 2014 yang seperti ini cukup banyak di wilayah Jabodetabek cukup banyak juga korbannya kami ingin ingatkan tahun 2014 kami berharap yang seperti ini tidak terjadi lagi. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.